selamat menikmati di suatu pagi dia bertanya kepada kiainya kepada gurunya, wahai guruku apakah ada ilmu yang belum engkau turunkan kepadaku Tuhan guru kiai tersebut menyapa, wahai murid kesayanganku, tenang ada satu ilmu untukmu di usia 25 tahunmu ini jumpai aku selepas zuhur di ladang jagung di belakang pesantren ini akhirnya singkat cerita berjumpalah selepas zuhur berbincang sebentar dan mulailah diberi tugasan wahai muridku di hadapan sana terbentang ladang jagung tugasmu adalah mengambil jagung terbaik mengambil jagung terbaik untuk kamu berikan kepadaku baik Tuhan guru aku akan ambilkan jagung terbaik untukmu ada syarat lain syarat yang kedua engkau hanya mengambil satu jagung dan tak boleh kembali ketika berjalan ke depan berjalan ke depan cari pilih dan ambil yang engkau sukai baik Tuhan guru aku akan ambilkan jagung terbaik yang segar yang besar dan paling terbaik di tempat ini akhirnya sang murid berjalan memasuki ladang jagung tersebut masuk dia lihat ada warna hijau sudah menguning ini nampaknya terbaik besar tapi berpikir lagi di hadapan sana masih ada jagung yang lebih besar berjalan lagi pada pertemuan yang kedua pun melihat jagung yang kedua pun sama berpikirnya di hadapan sana masih ada jagung yang terbaik jagung yang lebih baik melihat jagung yang ketiga oh tak nampak di belakang lebih bagus lagi akhirnya tuan-tuan sahabat semua sahabat J2J dimanapun berada akhirnya ketika satu jam berlalu dan tibalah di penghujung ladang jagung tersebut tak dapat satu pun jagung yang dicari yang terbaik menurutnya malah dia menyesal harusnya aku ambil jagung yang pertama karena itu jagung yang terbaik di tempatnya sahabatku itulah kiranya kalau kehidupan ataupun tentang jodoh ketika kita mengambil pilihan boleh jadi pilihan tersebut adalah terbaik menurut Allah tapi kadang kita mengecilkan pilihan tersebut kita masih suka memilih memilih dan kita pun menyesali ingatlah tuan-puan hadirkan istiqarah sahabat semua terutama yang singalillah yang belum menikah maka hadirkan istiqarah minta pertolongan kepada Allah dan berani mengambil keputusan dan setelah mengambil keputusan maka bertanggung jawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan-Puan yang dirahmati Allah sekalian Alhamdulillah pembangunan makhak Tafis integrasi Madinatul Hufaz Fasa kedua mulai dibina yang akan menyelangkos sebanyak 8.4 juta di Gomba maka Ustaz mewakili warga Tafis pihak pengurusan Tafis mengalur-alurkan sumbangan daripada Tuan-Puan untuk tujuan tersebut sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah mengalur-alurkan Tuan-Puan untuk sebarang bentuk sumbangan doa dan juga sokongan motivasi semangat semualah untuk kami dan terima kasih semua Jazakallah khairan kathira Sampai jumpa